ini dua minggu pasca kita treatment kita cek hasilnya dan sudah spike ya dua minggu kita treatment ini sudah spike sudah sebesar ini kurang lebih dan jika sudah seperti ini pemepukan tetap kita lanjutkan tapi usahakan jangan terkena spike dan penyeramaan pun jangan seperti di awal kita merangsang pembungaan kita siram satu hari dua kali usahakan jangan sampai kekeringan dan caranya mudah tinggal di tekan aja tombol like and tombol subscribe nya jangan lupa jadi di tekan sekarang juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di kebun tetangga channel untuk membungakan angrek panda hal yang paling utama yang pertama kita siapkan adalah plannya plan yang harus kita siapkan plan yang sudah dewasa siap berbunga dan layak untuk dibungakan misal seperti ini nah ini akarnya sudah banyak banget karena sudah gonrong ini siap untuk dibungakan layak untuk dibungakan jangan memaksakan pembungaan pada plan yang kurang bagus misal yang seperti ini ini plannya dewasa dewasa tapi belum layak untuk dibungakan ya belum siap untuk dibungakan karena akarnya masih segini ini masih sedikit ini baru dapat jadi masih begini jangan dibungakan biarkan dulu akar-akarnya panjang akarnya banyak baru kita langsung pembungaan jika dipaksa pembungaan pada plan seperti ini hasilnya kurang bagus dan kalau pun berbunga biasanya bunga terpaksa itu bukan bunga bang bagus ya bunga yang berkualitas bunga yang bagus itu yang berbunga pada plan yang seperti ini ini plannya sudah bagus akarnya banyak subur-subur dan tidak instan tentunya ini memerlukan waktu yang cukup lama ya untuk membuat akar seperti ini nah kita siapkan plan yang seperti ini baru kita rangsang pembungaan saya merangsang pembungaan menggunakan dua bahan ya yang pertama pupuk pembungaan dan yang kedua hormon pertumbuhan untuk pembungaan tentunya hormon pertumbuhan itu ada macam-macam ada untuk pertumbuhan tanaman untuk pertumbuhan akar dan juga untuk pembungaan kita memakai hormon untuk pembungaan yang seperti ini nih susahnya disini kalau merawat panda bukan membungakannya kalau membungakannya gampang cuman merawat angrek biar akarnya subur seperti ini memang cukup lumayan lama waktunya tidak susah cuman harus bersabar diberi pupuk pertumbuhan aja dulu sampai akarnya banyak-banyak seperti ini dan yang sehat baru kita bungakan seperti itu caranya dan penyeraman usahakan sehari dua kali kalau untuk panda randiari gantung tanpa media jika akarnya sudah subur seperti ini disiram dua kali sehari ya dari awal kita merawat panda kita menyiramnya seperti itu pagi kita siram sampai akarnya seperti ini ketika mau dibungakan kita keringkan dulu kita jangan siram setelah bertahap ya biasanya kita menyiram sehari dua kali kemudian kita siram sehari sekali kemudian dua hari sekali sampai seminggu sekali dan jika sudah satu minggu sekali kita siram dengan air pupuk atau dengan cairan pupuk untuk pembungaan biasanya langsung berbunga pada plan yang seperti ini kita rajin dulu pupuk pembungaannya kita siapkan air bersih ini lima liter air bersih dan juga siapkan pupuknya pupuk yang saya pakai pupuk tanpa nitrogen ya ini mono kalium pospat unsurnya hanya pospat dan kalium pospat 52% kalium 34% tanpa unsur yang lain jadi ini hanya untuk merangsang pembungaan atau merangsang keluarnya spike atau calon bunga nanti kalau spike sudah tumbuh kita ganti lagi dengan pupuk yang lebih menjemuk unsur haranya karena ini kurang komplit ini hanya dua unsur hara mono kalium pospat dosisnya yang biasa saya pakai satu sendok makan untuk lima liter air bersih dilarutkan dulu pupuknya segini aja cukup jika teman-teman belum terbiasa memakai pupuk ini sebaiknya di bawah dosis yang saya pakai nanti naik bertahap biar lebih aman nah setelah diaduk begini sampai benar-benar terlarut baru kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita bungakan kita masukkan dulu ke sprayer jangan lupa disaring agar tidak mampet di sprayernya kita semprotkan seperti ini aja ke bagian perakaran ke area perakaran nah caranya kita semprot dengan tekanan yang tidak terlalu tinggi yang agak lama cukup lama sampai dia benar-benar basah cirinya dia sudah berubah warna pada bagian akarnya misal yang seperti ini warna awalnya ketika belum disemprot dengan serang pupuk warna putih dia sampai berubah warna seperti ini tandanya dia sudah menyerap pupuk dengan maksimal jadi tekannya tidak terlalu tinggi tekanan spraynya agar tidak buros pupuk ya lembut aja kita semprotkan agak lama sampai dia berubah warna nah seperti ini kebanyakan yang menyemprot pupuk biasanya menyemprotnya cukup sebentar dengan tekanan yang cukup tinggi kurang lebih seperti ini tapi yang sudah saya coba itu kurang efektif untuk pembungaan lebih efektif semprot seperti ini tekanan rendah tapi lebih lama intensitasnya atau menyemprotnya lebih lama dari biasanya setelah kita semprot seperti ini dengan serang pupuk kita simpan di tempat yang berangin karena untuk angrek panda dia membutuhkan sirkulasi udara yang bagus dan intensitas cahaya matahari berkisar 70-85% jangan terlalu gelap jika terlalu gelap angrek ini sulit untuk berbunga selain memakai pupuk kimia saya juga memakai hormon organik hormon organiknya ini nah ini hormon yang saya buat sendiri hormon organik ini isinya atau kandungannya geberlin dan sitokinin ini adalah batang dari tanaman eceng gondok dari tanaman ini saya potong batangnya ini banyak mengandung hormon geberlin pada tanaman ini yang paling banyak adalah di akarnya cuma saya memakai dari batangnya itu pun sudah cukup efektif untuk angrek apalagi dari akarnya ya nanti saya coba juga dibalikan akar nah ini banyak mengandung hormon geberlin tapi kita harus proses dulu selain dari eceng gondok bisa juga dari pecambah kacang hijau ataupun dari yang lainnya ya dan di video ini saya mencoba dari ini dan hasilnya bagus langkah pertama kita siapkan dulu batang eceng gondok dipotong-potong seperti ini dan simpan dalam wadah kemudian kita fermentasi cara fermentasinya kita siapkan air bersih molase atau tetes tebu jika tidak ada ini bisa pakai gula merah dan bakteri dekomposer boleh dari merek apa aja yang penting sudah ada izinnya sudah terdaftar eh caranya mudah kita tambahkan dulu lurut larutan ini kedalam air bersih dosisnya disesuaikan dengan label masing-masing kemasan ya kalau dosis yang biasa saya pakai yang standarnya 10 cc per liter air bersih untuk bakteri dekomposer sedangkan untuk melasnya setengahnya dari ini nanti ini diukur ya kalau misalkan teman-teman di rumah memakai ini dosisnya 10 cc per liter air itu paling sedikit lebih banyak lebih bagus lebih cepat fermentasinya kemudian diaduk sampai merata setelah tercampur merata kita rendam batang eceng gondok batang tanaman ini dengan air yang sudah kita buat dengan campuran yang tadi sampai terendam mau berapapun banyaknya yang kita pakai usahakan sampai terendam seperti ini ya sampai terendam semua batangnya nanti di fermentasi minimalnya satu minggu baru bisa kita pakai bagusnya satu bulan setelah di fermentasi minimalnya satu minggu kita bisa pakai sayuran ini untuk tanaman kita 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 lanjut ke cara aplikasinya dosis yang biasa saya gunakan untuk hormon ini saya memakai dosis 2-3 sendok makan per liter air bersih karena ini 2 liter air bersih saya beri 5 sendok makan aja cukup nah kita tambahkan air sampai ukuran 2 liter ya lalu kita semprotkan pada tanaman yang akan kita langsang pembungaannya kita semprotkan ke semua area daun ya semua area batang terutama bagian bawah daun di sini harus kena juga harus basah juga rendah setor mata daun tetapnya di sini di bagian bawah daun dilakukan pada sore atau pagi hari setiap satu minggu sekali jadi intervalnya seminggu sekali nah itu aja cukup sampai basah untuk interval permohon organik satu minggu sekali dan pemupukan dengan pupuk kimia juga satu minggu sekali tapi dibedakan harinya misal pupuk kimia di hari minggu hormon organik di hari Rabu atau Kamis seperti itu aja biasanya di minggu-minggu berikutnya sudah terlihat perkembangannya sudah mulai spek ya biasanya seperti itu nah ini segini aja cukup ditempatkan pada tempat yang berangin dan intensitas cahaya matahari berkisar 70-85% nanti kita update lagi di minggu-minggu berikutnya ini usia dua minggu pas kita treatment udah ada hasilnya nah ini udah spike ya spek sudah tumbuh sekitar 1 cm kurang lebih jika sudah seperti ini pemupukan tetap dilanjut tapi usahakan jangan terkena spike diusahakan dan sebisa mungkin jangan terkena spike kita fokus ke area perakaran aja dan perakaran pun udah lumayan bagus ini udah mulai tumbuh lagi akar-akar baru nah ini akar-akar barunya sudah mulai tumbuh lagi di beberapa titik nantinya bakal remun banget kalau perakaran seperti ini mudah banget dibungakan ya jika akar sudah subur-subur seperti ini jadi sementara fokus dulu ke perakaran dan kesehatan tanamannya kalau sudah seperti ini mah gampang ngebungainnya yang susah tuh jika kondisi pelannya kurang bagus kurang fit akar kurang banyak ataupun yang lain itu susah untuk berbunga kalau pun berbunga bunganya agak maksimal biasanya bunga karena terpaksa ya kalau akarnya kurang bagus kalau akar seperti ini bunganya aman dan stres pas berbunga lebih kecil resikonya jika pelan subur seperti ini nanti setelah dia berbunga bisa lanjut berbunga kembali kalau plan seperti ini dengan perawatan yang tepat tentunya sementara gitu aja nanti kita lanjutkan lagi pemupukan dan pemupukan sebaiknya dijeda ya jangan terlalu sering juga di pupuk kimia jika teman-teman memakai pupuk kimia tiga kali atau empat kali jangan dibeli pupuk kimia satu kalinya jangan dibeli pupuk seperti itu agar menghindari penumpukan bahan kimia dan untuk insektisida jika tidak ada hama atau juga tidak terlalu parah penyerangannya nggak perlu di insektisida atau fungisida pun tidak perlu kalau misalkan kondisinya aman khawatirnya kesini kesepikannya tidak tahan tapi jika beresiko terkena hama penyakit cuaca sedang musim hujan ataupun banyak hama penyakit yang menyerang angrek kita dan yang lainnya bisa berikan insektisida ataupun fungisida fungisida dengan dosis yang tidak terlalu tinggi dibawah dosis yang normal aja dibawah dosis yang standar untuk dosis yang normalnya bisa dilihat di label masing-masing kemasan biasanya ada tulisannya ada aturan pakai dan dosis yang biasa digunakan dan aplikasinya untuk insektisida ataupun fungisida kita aplikasikan pada sore hari dimana cuaca cukup dingin ya jika sore hari kita aplikasikan insektisida ataupun fungisida malam harinya dingin dan ini bisa tahan spikenya tapi jika kita aplikasikan pada pagi hari karena siang harinya yang dikhawatirkan cuaca sangat terik dan efek dari insektisida itu biasanya berefek panas dan bisa beresiko juga ke spikenya apalagi spek seperti ini lagi rawan gagal rawan gagal spek jadi usahakan di sore hari untuk penyemprotan pesticida kalau ada insektisida yang tipe sistemik aja itu lebih disarankan bisa dilihat di labelnya kalau untuk insektisida biasanya ada dua macam ya ada yang kontak dan sistemik ada juga kontak dan sistemik juga jadi ada yang khusus sistemik ada yang juga kontak aja kalau misalkan insektisida kontak ketika bahan tersebut mengenai badan insekta atau badan serangga dia langsung mati serangganya tapi jika ada yang sistemik itu tidak kalau misalkan insektisida sistemik atau biasa tulisannya racun lambung ya kalau di label label insektisida yang beredar di Indonesia ada tulisannya di belakangnya racun lambung itu sistemik itu lebih aman jadi tidak berefek panas dia bisa bekerja jika dimakan oleh serangganya jika tidak dimakan dia tidak bisa bisa bekerja karena sistemnya atau insektisida jenis sistemik atau racun lambung jika insektisida tersebut biasanya kita sebutkan di pagi atau sore hari dia meresap ke sini ke daun lewat setemata ketika ada serangga yang memakan daun ini ataupun ada serangga yang memakan langsung cairan insektisida yang kita berikan itu bisa mati serangganya tapi jika serangganya tidak memakan daun ini ataupun yang lainnya ataupun tidak memakan secara langsung itu serangganya tidak mati itu kalau yang hanya sistemik kalau yang kontak kontak dan sistemik kalaupun terkena atau kesemprot hamanya itu bisa mati kita usahakan jenisnya yang sistemik aja kodok kalau ada ya pada pasti seperti ini kalau tidak ada bisa pakai yang kontak ataupun sistemik tapi di sore hari pada sore hari menjelang malam biar lebih aman ke spike-nya sekian aja dulu dari saya mudah-mudahan bermanfaat jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar jangan lupa di tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati